Minta maaf sih gampang aja mbak Sukma Tapi malu nih kuy loh Nanti sekarang tuh saya gak lupa loh Pasti kebayang-bayang terus Tante Gendis Sukma itu gak mau menceramain tante atau bagaimana Tante ini tuh kan bulan baik tante Bulan saling memaafkan loh tante Bulan saling Memperratali silaturahmi Iya tante ya Maafin Sukma tante yuk Lah ush dimaaf kek tau pemeneh Iya iya tante saya boleh ikut Tante sekali lihat saya tuh mau minta maaf sama Mbak Divasya Lala juga nanti mau minta maaf Tante gak apa-apa iya iya tante ya Gak bisa mbak Sukma Saya mau makan malam sama calon menantu saya Kali ini sempurna Gak boleh ada celah sedikitpun Kalo sampean ikut Wah bisa rusak deh semuanya Dadit Ya bu Kamu kumpulin semua anak-anak panti ya Siap bu Teman-teman bentukkan barisan Pasukan siap bu Baiklah anak-anak semua Baiklah anak-anak semua Sore ini kita akan kedatangan tamu Yang akan mengajak kita berbuka puasa bersama Boleh Boleh Asik makanan enak lagi Boleh Dodit Kamu bantuin teman-teman Bebenah ya Beres-beres panti Yang penting jaga sikap kalian Ayo anak-anak Siap bu Ayo teman-teman kita beresin Ayo 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 Ini jatuh Ayo 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 Kamu beresin sepatu sendal kos kaki Ayo 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 Apa Ayo Ayo heid Ayo Menghibur anak-anak yatim piatu. Walah, alhamdulillah. Allah memberi rezeki dunia akhirat. Semoga saja kedatangan kamu nanti di sana bisa menghibur anak-anak yatim. Bapak, seneng Tondo. Diva itu sudah semakin terkenal. Dan semakin banyak lho undangannya. Amin ya Rabbil Alamin. Sambung doanya nge Pak. Lho yang namanya orang tua itu selalu mendoakan anak, Tondo. Nyong sewo nge Pak. Seporone centini Pak. Lho poh. Bukan gitu Pak. Belakangan ini centini gak buka puasa bareng keluarga. Lho, ya gak poh poh. Kamu itu kan bekerja mencari nafkah buat keluarga. Tapi Ndo, kue pergi sokoseng nganter. Laniku Pak, centini gak tau siapa nge Pak. Centini tadi bilangnya sih bisa berangkat sendiri. Ternyata acaranya lumayan jauh, Pak. Aduh. Mawar lagi mandi. Mawar lagi mandi. Oh, jadi pikir kayak serius ngomong-ngomong toh. Eh, lagi pula. Bapak pikir itu sekarang sudah waktunya. Kamu itu sudah mulai memikirkan diri kamu sendiri. Jangan selalu mengalah terus kalau mawar. Mawar itu sudah dewasa. Biarkan saja. Mau nanti perasaannya sakit atau enggak. Semua itu kan pelajaran hidup yang harus dihadapi. Tapi centini kasihan sama dek mawar, Pak. Apalagi kan dek mawar lagi hamil, Pak. Untuk kali ini juga centini gak ingin ngerepotin mas Tejo. Bapak kok belain mbak centini terus, Toh. Gak pernah mikirin kebahagiaanku. Sayangnya bapak cuma buat mbak centini. Beda banget sama aku. Suatu saat nanti mawar itu harus hidup mandiri. Gak sama kita terus. Kamu juga, kamu kan harus menikah. Loh, mong bapak ini ya gak tahu. Bapak bisa mendamping kalian sampai kapan. Jadi ya mau enggak mau. Mawar itu dari sekarang harus mandiri. Gak boleh ngambek, sakit hati, tertekan. Nah itu semua kan pelajaran hidup yang membuat kita bisa jadi kuat. Ya toh? Cintini ngerti, Pak. Maksudnya bapak baik. Cuma untuk kali ini Cintini gak ingin ngerepotin mas Tejo, Pak. Ini kalau lo maksudnya cintini, Pak. Leleng, gak mungkin, Tondo. Gak mungkin bapak melepas kamu kesana sendiri. Lo jauh ngono toh. Apa? Bapak yang nganter. Ayo, bapak kan cancani. Bapak tenusah, Pak. Bapak temani di mawar aja disini, Pak. Soalnya bukan apa. Kita kan pernah janji sama di mawar untuk ngejaga di mawar. Kondisi di mawar niku kan lagi hamil, Pak. Takut tertekan. Nanti kejadiannya seperti kemarin, Pak. Wonten Bu Gendi sama Mbak Sukma ngelabrak. Cintini gak ingin terjadi seperti itu lagi, Pak. Sano di mawar, Pak. Ya tetap saja, Bapak. Gak bisa, toh. Lepas kamu begitu saja. Malah Bapak khawatir, bingung di rumah. Atau gini aja, Pak. Cintini ngubungi Mas Pajar. Biar Mas Pajar singhantirin Cintini gak, Pak? Bapak tenang aja gak, Pak? Ya wis, gak ada pilihan. Singhati-hati, ayo. Jangan sampai nanti ribut karubu Gendi sebenernya. Anji, Pak. Bapak singh tenang gak, Pak? Jangan banyak pikiran. Duh. Cintini kok gak bisa dihubungin ya? Dimana dia sekarang? Bapak coba aku samperin dia ke mes aja, ya? Wah, pas banget Cintini telpon. Halo, ya Cintini? Nyusai wongge, Mas. Cintini ganggu Mas Pajar. Gini loh, Mas. Cintini mau nyontoh, lo gak harus sampean, Mas. Kamu itu yoh, ada-ada aja. Loh, kok malah guyu, Mas? Pertanyaan Cintini salah ngin, Mas. Atau omongani Cintini mau tersing lucu, Mas? Ya, gimana gak ketawa? Kamu itu minta tolong sama aku aja masih sungkan. Padahal kan, sudah kewajiban aku selalu ada buat kamu. Kamu lupa ya? Aku kan sudah mengikat kamu. Jadi sudah tanggung jawab aku untuk jagain kamu dan bahagiaan kamu. Alhamdulillah. Matersuun gini, Mas. Perhatian nih. Ya, Wes. Ada masalah apa, Toh? Apa yang bisa aku bantu? Gini loh, Mas. Cintini diundang nyanyi, Mas. Acara tengpanti asuhan. Cuma tempatnya nih ku jauh, Mas. Deket Solo. Acara nih sore ini, Mas. Sore ini? Anjir, Mas. Kenapa, Mas? Mas Pajar. Bu, tersakit nge, Mas. Kalau memang Mas Pajar gak bisa, gak apa-apa kok. Cintini gak mau ngerepotin.